Baik, sebagaimana kemarin kita sudah singgung terkait perbaikan sebuah laptop Acer ya? Sekarang kita share videonya. Jadi kondisinya sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, ketika laptop dihubungkan ke power supply, belum apa-apa sudah terlihat arus sebesar sekitar 0,06 ampere. Dan ternyata setelah motherboard kita bongkar, dan kita sentuh-sentuh terdapat komponen yang temperaturnya seperti lebih tinggi daripada yang lain. Terasa hangat di telapak tangan. Dan tentu saja kita langsung curiga karena komponen ini adalah dua buah elko, kapasitor cair, di mana seharusnya tidak boleh hangat apalagi panas. Langkah selanjutnya adalah kita cek tegangan pada elko tersebut. Dan kita dapatkan nilai seperti ini, tegangannya drop, karena seharusnya tegangan pada poin ini adalah 3V dan 5V. Maka langsung saja kita lakukan penggantian. Untuk komponen pengganti, kita pilih kapasitor SMD jenis tantalum, yang pemasangannya jauh lebih mudah. Nilainya adalah 330 mikro farad dengan rating tegangan masing-masing 6V. Pengambilan 6V ini didasarkan pada tegangan yang ada pada poin tersebut, yaitu 3V dan 5V. Maka kita ambil kapasitor dengan rating di atasnya. Maka setelah kapasitor kita ganti, lalu kita cek lagi tegangannya, hasilnya seperti ini. Tidak drop lagi. Selanjutnya kita akan tes apakah laptop sudah kembali normal atau belum. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video lainnya.